Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Singkawang, Kalimantan Barat, Yayasan Buda Seci Indonesia berencana membangun sekolah mulai dari tingkat kelompok bermain hingga tingkat SMA. Sekolah yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat umum di kota Singkawang ini akan memiliki 74 ruangan dengan berbagai fasilitas, seperti perpustakaan, aula, lapangan olahraga, kolam renang, dan laboratorium. Dan pada Senin 18 Februari lalu, para pengurus Yayasan Buda Seci baik dari Jakarta, Singkawang, bersama-sama dengan para pejabat daerah kota Singkawang, melakukan prosesi peresmian pembangunan sekolah dengan melakukan penyekopan pasir pertama. Pada kegiatan tersebut, para peserta termasuk di dalamnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, turut melakukan penyekopan pertama sebagai bentuk dukungan pada kegiatan pembangunan sekolah yang digagas oleh Yayasan Buda Seci Indonesia. Tidak hanya sekedar sarana pendidikan dengan kurikulum yang telah ditentukan pemerintah, sekolah yang terletak di Jalan Alian Yang, Pasiran Singkawang Barat, Singkawang Kalimantan Barat juga menekankan pada pendidikan budi pekerti, di mana nantinya sekolah bisa menghasilkan insan-insan yang memiliki tata kerama dan budi pekerti yang baik agar bisa mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berbudi luhur. Sejak kecil sekali, TK sudah diajarkan bagaimana berapresiasi, bersyukur, harus hormati orang tua, bagaimana bisa berbakti kepada masyarakat, juga cinta kasih yang sesama universal ini, selalu kita harus ajarkan. Dan juga bedanya di sekolah Seci ini ada tae mama, yang di mana bisa mendampangi anak-anak ini, anak-anak sekolah, supaya kalau di rumah dia susah berkomunikasi dengan orang tua, bisa di jebantani, dan juga diperkuat lagi ajaran-ajaran daripada budi pekerti dari Mas Tercengian. Veronica Joyce, Fajar Agestino, DAI TV